Pemirsa Pemkap Tanja Barat masih mensiagakan ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Pasalnya saat ini Tanjung Jabung Barat masih dalam zona kuning penyebaran COVID-19. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga kini masih terus berupaya menangani penyebaran dan pencegahan virus COVID-19. Hal ini terbukti dengan masih disiagakannya ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Langkah siaga ini dilakukan lantaran hingga saat ini. Tanjung Jabung Barat masih masuk dalam zona kuning penyebaran COVID-19. Juru bicara Satkes COVID-19 Tanja Barat, Taharudin menjelaskan beberapa ruang isolasi yang masih disiagakan diantaranya Rumah Sakit Daud Arief Kuala Tungkal, Rumah Sakit Surya Hairudin Merlung, Ex-Puskes Mas Tua Kuala Tungkal, Balai Adat, BLK, dan Puskes Mas Pembantu Terjunjaya. Taharudin mengungkapkan lima tempat isolasi tersebut dinilai mampu menampung pasien hingga ratusan orang. Namun yang paling penting saat ini, masyarakat diminta tetap waspada dan jangan lengah. Tetap terapkan protokol kesehatan COVID secara ketat. Untuk tempat isolasi terpusat yang ada di Kabupaten Kambing Bung Barat, itu yang pertama tetap kita masih mengkualitaskan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Tungkal. Nah ini bila mana pasien yang mengalami ada gejala. Sementara itu ada juga di Puskes Mas Tua, bekas Puskes Mas Tua Kuala Tungkal. Dan ini pun bisa menampung sebanyak 15 bed. Dan selanjutnya Balai Adat yang ada di 22 bed. Sementara kita juga mengantisipasi di daerah Hulu, itu di Rumah Sakit Surya Herogen Merlum.